Halo semuanya, balik lagi sama gue Danimain lagi dan kali ini gue mau nge-review full review untuk Redmi Note 10 yuk disimak Redmi Note 10 yang gue pegang ini adalah varian 4.64 dengan warna pebble white harga resminya sebenernya ada di angka 2.3.99 juta tapi, ini gue beli dengan harga 2.5 juta karena gue beli dari tengkulak di e-commerce ya lumayan lah ya daripada harus nunggu flash sale atau nunggu diantar dari mi.com yang sampai seminggu lebih, jadi gue memilih untuk ambil di tengkulak langsung kita langsung aja bahas isi dari kotaknya, di bagian depan kotak terdapat gambar HPnya dengan tulisan Redmi Note 10 yang cukup gede, ada tulisan garansi resmi Xiaomi di pojok kiri atas, plus tulisan kami buatan Indonesia di bagian belakang kotak ada key selling point produk ini, kayak AMOLED 33W fast charging, prosesor Snapdragon 678 dan juga 48MP quad camera termasuk juga varian warna serta RAM 4GB dan memori 64GB untuk Redmi Note 10, saat ini hanya tersedia RAM 4GB dan juga storage 64GB gak tau kalau kedepannya nanti bakal muncul varian-varian yang baru lagi tapi yang saat ini tersedia cuma 464 aja buka kotaknya kita langsung dihadapkan sama HP yang terbukus rapi menyusul di bawahnya ada kelengkapan dokumen, kayak kartu garansi panduan pengguna, dan surat cinta dari Alvin Se gak ketinggalan ada juga SIM card ejector soft case bening, dan juga charger sekarang kita bahas penampakan dari handphonenya pas dipegang, kesan pertama HP ini terasa enteng dan nyaman digenggam layar AMOLED Full HD Plus ukuran 6,43 inci dengan kamera depan di punch hole bikin tampilan terasa luas oh iya, layarnya ini juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass 3 HP ini tersedia dalam 3 varian warna light green, onyx grey, dan pebble white dan varian yang gue pegang ini adalah warna pebble white alias putih bodi belakangnya plastik tapi rasa kaca bagus untuk harga 2 jutaan kata orang-orang sih, sidik jari nempel banget di Redmi Note 10 tapi untuk varian warna putih ini, menurut gue gak begitu keliatan atau bahkan gak keliatan karena warnanya putih dan juga bercak sidik jari juga warnanya putih jadi aman ada 4 buah kamera di bagian belakang kamera utama 48MP kamera ultrawide 8MP kamera makro 2MP dan juga depth sensor 2MP semua kamera itu ada di bagian atas dengan background panel persegi panjang warna hitam di samping bagian kamera ada juga flash dan tulisan ultra premium menurut gue tulisan ultra premium ini sedikit mengganggu kenapa harus ada tulisan ultra premium untungnya tulisan ini kecil dan gak gitu keliatan dari jauh jadi gak keliatan ke alayan tulisan ultra premium ini itu pendapat gue, selera gue selera kalian mungkin beda mungkin kalian pengen ada tulisan ultra premium gede gitu ya bisa jadi kan di bagian bawahnya ada tulisan Redmi warna silver gak terlalu besar tapi cukup eye catching dan elegan menurut gue gak berlebihan overall, gue suka sama desain ini cakep gak kayak handphone 2 jutaan di bagian samping kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner ini gue suka banget yang model begini ya meskipun kadang-kadang gak sengaja kesentuh sama jari yang gak terdaftar dan bikin gagal baca berkali-kali sensornya ini udah lumayan cepet dan jarang salah ngebaca sidik jari kita selain itu ada juga tombol volume up dan juga volume down lanjut di sisi kiri ada sim card tray yang untungnya gak hybrid bisa untuk 2 sim dan 1 micro SD jadi kalau 64 GB storage masih kurang masih bisa nambah memori eksternal di sisi atas ada lubang speaker, IR blaster dan juga noise cancelling microphone dan terakhir di sisi bawah terdapat lubang untuk jack audio, microphone, speaker dan juga port USB type C oh iya soft case bawaannya ini tipis enak sebenernya pas dipake kayak gak pake case tapi minusnya ketebalan si case ini gak jauh beda sama ketebalan bump camera jadi rasanya percuma aja gak bisa ngelindungin bump cameranya saran gua beli case lain yang setidaknya di bagian bump camera ini lebih tebel layar AMOLEDnya secara umum bagus, hitamnya dalam, khas AMOLED banget terus gua gak nemuin adanya hitam-hitam shadow di sekeliling kamera depan kayak hape Xiaomi dengan panel IPS dipake di luar ruangan juga masih keliatan, gak harus micingin mata cuma kekurangannya adalah layarnya kurang gonjreng gimana gimana gimana, hape ini tuh layarnya lembut sebenernya warnanya tapi biasanya AMOLED kan vibrant ya nah ini tuh kurang vibrant mirip kayak Redmi Note 10 Pro yang waktu itu udah gua omongin di video nyiksanya jadi kurang gonjreng gimana gitu terus di luar sana juga ada isu katanya layarnya flicker tadinya gua kirain isunya cuma ada di Redmi Note 10 Pro di 120Hz tapi ternyata ada juga isu di Redmi Note 10 untungnya di kedua unit yang gua pake itu flicker-flicker itu gak ada sama sekali gua gak nemu, good job tapi mungkin gak acah kali ya terus lanjut ke performa hape ini ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 678 dengan fabrikasi 11nm prosesor ini sebenernya adalah prosesor mid-range yang gak terlalu lambat tapi juga bukan yang paling cepet di kelasnya ditandemin sama RAM 4GB dan memori internal 64GB performa harian untuk hape ini dijamin smooth paling gak untuk beberapa bulan pertama oke, buat media sosial juga lancar scroll-croll sambil ngelove foto gebetan di Instagram juga masih nyaman terus buat multitasking juga gua gak nemu lag sama sekali beda cerita kalau dibuat multitasking dengan beberapa aplikasi besar yang kebuka di background kayak game misalnya, mulai keteteran dia tapi tenang aja, karena MIUI ini terkenal agresif dalam manajemen RAM jadi ketika udah kebanyakan yang dibuka, pasti akan di-kill tuh di belakang supaya performa tetap lancar tapi tetap aja, 4GB di sebuah handphone Android jaman sekarang untuk multitasking itu rasa-rasanya mepet bahkan cenderung kurang menurut gua untuk gaming, Mobile Legends mah, masih bisa dijalanin dengan lancar Free Fire lancar di settingan mentok kanan, tapi suhunya cepet naik ya, biasa banget lah kalau Free Fire kayak begini sedangkan buat PUBG Mobile, settingan menengah masih bisa dijalankan dengan cukup stabil asal gak dipake, buat main Genshin Impact aja lebih lanjut untuk performa gamingnya kalian bisa lihat video nyiksa beberapa hari ke depan tungguin aja, mohon maaf, selou, lagi romadon bukan lemes, bukan, sayang aja waktunya ngomongin gaming, sebenernya gak terlepas dari performa stereo speakernya karakteristik suaranya yang dihasilkan HP ini tuh lembut, gak nusuk di telinga tapi, kalau gaming, kita butuh sound staging yang jelas supaya kita tau, suara langkah atau suara tembakan musuh itu dari kanan atau dari sebelah kiri nah, handphone ini tuh kedengeran, tapi gak terasa arahnya dari kanan atau kiri jadi buat main game, kurang reliable dan gua tetep saranin pake earphone atau headset yang bagus biar lebih terasa untuk urusan daya, handphone ini dibekali baterai 5000mAh angka yang sebenernya gak mewah dan gak istimewa untuk tahun 2021 tapi, 5000mAh disini tuh sebenernya bisa banget buat kalian pake seharian dengan gaming-gaming singkat aja kalau dipake buat full gaming, tentunya mungkin bisa 2-3 kali charge untungnya, handphone ini juga sudah dibekali fast charging 33W jadi nge-charge dari 0-100% itu cuma butuh waktu sekitar 1 jam lebih 70-75 menitan di pengalaman penggunaan gua terakhir soal kamera ya kamera di Redmi Note 10 ini meskipun dibilang yang 48MP tapi ketika kalian foto dengan mode auto, yang keluar itu sebenernya adalah 12MP tapi kalian bisa ganti 48MP dengan metode pixel binding jadi dia mengkombinasikan 4 gambar sekaligus 4px menjadi 1px sehingga gambar yang dihasilkan itu jadi lebih tajam selayaknya 48MP gimana kualitasnya? untuk hasil kamera di mode auto, gua rasa ini adalah yang terbaik di kelas 2 jutaan warna yang dihasilkan vibrant, tapi nggak berlebihan detail yang ditangkap juga cukup baik dan pewarnaannya cukup akurat tanpa ada shift warna ke arah merah atau hijau cuma, dynamic range-nya ini masih kadang-kadang suka struggling ya kalau fokus di bagian terang, yang bagian gelap jadi gelap banget sebaliknya kalau fokus di bagian gelap, yang bagian terang jadi terang banget gua saranin untuk membiarkan si handphone ini menentukan titik fokusnya sendiri karena hasilnya akan lebih oke untuk low light juga udah cukup oke dengan noise yang terasa dan detail yang agak berkurang mode portrait dibantu sama depth sensor 2MP di kamera bagian belakangnya ini hasilnya menurut gua udah cukup bagus dengan edge detection yang mantap dan 1-2 kali miss itu adalah hal yang wajar untuk handphone seharga 2 jutaan hasilnya juga bagus dengan dynamic range yang masih sama, agak struggling ya untuk lensa ultrawidenya menurut gua menghasilkan gambar yang cukup bagus meskipun karena dia turun jadi 8MP, ya detailnya juga berkurang tapi masih bisa banget untuk dipajang di sosial media lensa macronya gua nggak bisa banyak komentar karena gua pribadi nggak terlalu suka sama lensa makro jadi ya kalian nilai sendiri hasil lensa makronya seperti ini untuk perekaman video kamera belakang ketika gua liat di viewfinder ini ternyata lumayan stabil dynamic range nya juga lumayan bagus untuk hasil sebuah video kalian liat saja sendiri hasilnya kayak begini eh, hujan, hujan hujan, ayah sini hujan, ayah sini Mana yang kenceng dong Eh lagi puasa nanti lemes ya Wah bisa di zoom in zoom out juga langsung ya Beda lagi ceritanya kalau pakai kamera depan Untuk foto dengan kamera depan Hasilnya hampir sama bagus dengan kamera belakang Tapi tentu saja dengan kualitas gambar yang sedikit menurun Detail yang ditangkap tidak sebaik kamera belakang Tapi masih oke detailnya Lihat aja nih bopeng-bopeng di muka gue juga masih kelihatan Untuk mode portrait seperti biasa Edge detectionnya udah cakep banget Tapi dynamic range-nya lebih struggling Si handphone ini masih harus lebih berusaha lebih kuat lagi gitu Untuk menghasilkan gambar dengan dynamic range yang tinggi Dengan mode portrait Untuk hasil video kamera depannya Gue bisa bilang mirip Stabilisasinya juga udah cukup oke Dengan dynamic range yang lagi-lagi struggling di kamera depan Kamu lagi ngapain Lagi manggil jamur atas kain yang turun ke bumi Jamur atas kain lucu itu apa? Alien Bukan dia jamur Dia jamur? Iya dia sejenis jamur ya Sejenis jamur? Iya Oh baiklah Oke that's it for today Itu aja review lengkap gue untuk Xiaomi Redmi Note 10 Apakah handphone ini adalah handphone yang layak dibeli di harga 2.400.000 sampai 2.500.000an? Menurut gue yes Layak banget kalian beli Tapi kalian harus memperhatikan beberapa catatan dari review gue tadi Yang pertama adalah RAM 4GB dengan storage 64GB Tanpa ada varian lain RAM 4GB kayaknya udah mepet banget untuk tahun 2021 di Android Kalau bisa ada varian 6GB Kalian bisa nunggu Ya lebih baik tunggu dan ambil RAM 6GB Tapi gue juga gak tau akan muncul apa enggak Jadi ya gambling aja lah Yang kedua adalah layarnya yang menggunakan AMOLED Tapi menurut gue masih kurang gonjreng Kurang vibrant Layar AMOLED ini tidak seperti AMOLED Meskipun enak di mata Hitamnya juga cukup gelap Tapi vibrance-nya itu kurang Jadi agak gak gonjreng Gak masalah buat kebanyakan orang Kebanyakan orang juga bisa jadi cuma mentingin Oh yaudahlah yang penting AMOLED Ya kan? Ini kan jawarannya AMOLED Dan catatan yang ketiga mungkin ada di bagian speakernya Buat kalian yang beli handphone ini karena dual stereo speaker Untuk main game Jangan harap kalian bisa mendapatkan sound staging yang oke Gue sendiri gak bisa dengan jelas mendengar Suara langka dan suara tembakan itu berasal dari kanan atau dari kiri So jangan harap kalian mendapatkan sound staging yang clear Seperti itu di handphone ini Selebihnya gimana? Design oke Kamera oke Layar juga udah AMOLED Harganya juga gak mahal Ada di angka Rp2.400.000 Menurut gue Redmi Note 10 ini adalah handphone yang layak banget buat kalian beli Gak usah pake basa 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 basi basa basa lagi Kalau kalian fine dengan kekurangan-kekurangan yang tadi gue sebutkan Silahkan beli Redmi Note 10 Oke itu aja kalau kalian suka sama video ini silahkan di like Kalau kalian gak suka Kalian tau apa yang harus kalian lakukan Boleh juga kalau misalnya kalian mau nge-share video ini Supaya lebih bermanfaat buat banyak orang lagi Gue diandarim yang lagi pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Semoga lancar-lancar Ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ya Itu pahala pada jatuh banyak kita ambil semua Hap 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 Hap